Pertanyaan selanjutnya Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Kuningan mau pertanyaan Buya Saya membangun usaha atau buka toko sendiri Namun modalnya dari bank konvensional Buya Pinjaman selama 3 tahun Buya dan sekarang sudah 1,5 tahun Saya menyesal dan bertawabat Buya Apakah saya boleh kalau ingin infak atau sedekah Sementara saya punya usaha tapi dari hasil riba dan belum lunas juga Buya Mohon jawabannya Buya, saya hamba Allah dari Kuningan sangat mencintai Buya Tolong jadikan saya yang hina ini sebagai murid Buya Terima kasih Buya Baik Masya Allah, terima kasih Atas semangatnya untuk tawabat dan hijrah Langkah orang seperti Anda ini Yang banyak adalah terlena Dengan amal baik Dia beramal baik banyak gak sadar urusannya dengan riba banyak Tertipu dia, kasihan Tapi Anda ini Orang yang sadar Anda istimewa Mikir Lalu Anda sampai bertanya Yang menyuruh Anda bertanya adalah keimanan Anda Seruan di dalam hati Anda tentang keimanan Modal Anda dari riba Ambil di Dunia perbankan yang ada ribanya Sehingga harus kembalikan Anda dengan bunganya Ya ini Anda bertanya ini sudah tawabat Yang repot gak bertanya Diam-diam bahkan takut Kalau tanya nanti tambah banyak repot Padahal dia bantu masjid Bantu ini ya Tertipu dia Maka jawabannya yang pertama adalah Cukuplah tawabat Anda Yang pertama adalah dengan Anda berjanji tidak akan mengulang lagi Naudzubillah Naudzubillah Jangan Anda menjadi tertipu Lihat Setelah tawabat Nangis-nangis Pengen benar Selesai urusannya Besok pinjam lagi Innalillah Musibah Dan banyak orang yang tertipu Semacam itu Yang seperti diisyaratkan oleh Imam Wazali Tertipu Berbuat baik banyak Ternyata itu yang ngajak syaitan Agar apa? Agar dia di saat melakukan keharapan Tidak kerasa Karena merasa dalam kebaikan Ya itu tadi Urusannya riba Tidak beres-beres Oh bantuannya banyak Sedekahnya banyak Naudzubillah Anda orang yang sadar Anda istimewa Tapi tetap kita doakan Saudara-saudara kita Yang belum diberi kesadaran Allah beri kesadaran Yang kesadarannya 10% Menjadi naik 50% Sampai 100% Banyak diantara mereka Yang sadarannya belum maksimal Sadar pengen tawabat Tapi masih bingung Lumayan masih ada kerinduan untuk tawabat Dan kami banyak Kami temukan banyak Dan insya Allah Kalau sudah ada kesadaran seperti itu Akan disampaikan Allah Kepada kesadaran yang sempurna Hingga terentaskan dari kehinaan riba Yang pertama adalah Tawabat Anda adalah Hindarkan Berjanji Anda tidak akan mengulangi lagi Maka dengan janji Anda Untuk tidak mengulangi lagi Ini sudah dihapus dosa Anda Dan akan benar-benar dihapus Kalau Anda lanjutkan Yang kedua adalah Jika Utang Anda itu Kalau utang dengan dunia Seperti itu Tidak bisa Anda harus bayar Kalau dalam fikir Bahasa fikir kan begini Yang wajib dibayar hanya Apa namanya Intinya Modalnya saja Tidak pakai tambahan Tapi kalau tidak Anda dituntut Karena sudah berjanji dari awal Karena mereka tidak punya syariat kok Tetap saja Sama bunganya Anda harus bayar Jadi kalau Anda bisa Ngajukan agar tidak pakai bunga Gimana Kalau bisa Alhamdulillah Anda minta Kalau tidak bisa Anda harus membayarnya Kenapa Ya sudah janji dengan mereka Kalau tidak Anda masuk penjara nanti Anda bayar Karena mau tidak mau Pilihannya Anda selesaikan cepat Nah Kemudian Di saat Anda ini masih punya utang Anda ingin berbuat baik Bagaimana ini Kalau memang Cara membayar Jadi utang Anda Seperti itu Sebanyak itu utangnya Biarpun sebagian daripada utang itu adalah bunga Yang semestinya Anda tidak boleh membayar Akan tapi karena Karena Anda berusaha dengan orang yang tidak mengerti agama Maka Anda harus bayar Kalau tidak Anda akan masuk penjara Maka masalahnya Anda bayar Tapi Anda jangan ulangi lagi nanti Anda bayar Berarti Anda utang Nah Kau idahnya Kalau orang yang berbuat baik Anda di saat tidak punya utang Anda ingin berinfak dan sedekah Di saat tidak punya utang Kalau masih punya utang Anda jangan berpikir tentang Sedekah dulu Kecuali utangnya belum jatuh tempo Misalnya pakai cicilan Utang tersebut cicilannya per bulan adalah 3 juta Dan Anda setiap bulan punya uang lebih dari 3 juta Maka asalkan cicilan yang sudah Anda tentukan ada Kelebihannya Anda baru boleh bersedekah Karena apa? Ada kelebihannya Untuk bayar utang sudah ada Dan bayar utangnya belum menjatuh tempo Karena semua sesuai dengan temponya per bulan per bulan Jadi Anda boleh Bersedekah dengan catatan Itu tidak mengganggu Pembayaran utang Anda Kalau itu mengganggu Pembayaran utang Anda Maka jawabnya adalah Satu Anda dahulukan bayar utang Jangan mikir sedekah Bebaskan diri Anda Dan riba Terlebih dahulu itu bebas Bahkan kalau seandainya begini Anda ingin sedekah sekarang Ada masjid yang sangat membutuhkan bantuan Anda Anda ingin membantu Puntan 50 juta Pahlanya gede Sementara utang Anda di bank itu Masih berjangka 2 tahun 2 tahun Tapi ada ribanya Ada ribanya Cuma dari biaya berbangkang mengatakan Kalau Anda bayar sekarang tidak pakai riba Maka Anda harus bayar sekarang Tidak usah bantu masjid Dahulukan nyelesaikan diri Anda Dari dibebaskan Dari Dari Jerat Riba Seperti itu Ya jelas Jadi Anda boleh sedekah jika memang Utang itu tidak bisa di Diberesi Kecuali sesuai dengan aturan perbankan tersebut Artinya Pak Utang itu jatuhnya belum tempu Jadi kalau sudah utang jatuh tempu tidak boleh Misalnya Hari ini Bulan ini Anda harus bayar 3 juta Sementara Anda tidak punya uang Kecuali 3 juta Ternyata Anda kasihkan 2 juta untuk bayar utang Satu jutanya adalah untuk Sedekah Tidak benar sedekah Anda Hawa nafsu Selesaikan utang Anda Dan bayar utang Hukumnya wajib Pahlanya jauh lebih besar daripada yang sunnah Tidak ya Banyak orang tertipu Mendahulukan Sedekahnya daripada bayar utangnya Na'udzubillah Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!